M. Alfian Sousa salah satu dari dua bocah yang hanyut di sungai Jalan Kapten Tendean Kota Kediri akhirnya ditemukan di hari terakhir pencarian. Penemuan jenazah Alfian dikonfirmasi Kepala BBBD Kota Kediri Indun Munawaroh. Indun mengatakan jenazah Alfian ditemukan oleh warga sebelum salah Jumat dibawah rerimbunan pohon bambu sekitar 2 km dari titik awal jatuh. Diduga jenazah tenggelam cukup dalam di antara pasir-pasir. Keluarga menurut Indun juga sudah memastikan bahwa jenazah tersebut merupakan Alfian yang hanyut pada Sabtu lalu. Meski secara fisik sudah sangat sulit dikenali, namun paman korban bisa memastikan dari baju milik Alfian. Saat ini jenazah Alfian masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Nantinya jenazah akan diserahkan ke keluarga langsung untuk dilakukan pemakaman. Bahwa jenazah yang kita temukan adalah adi Alfian. Setelah proses visum selesai, nanti pihak rumah sakit akan menyerahkan secara langsung kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Berapa dari titik persiapan? Mungkin sekitar kurang lebih hampir 2 kilo ya, karena ia kan melewati belokan. Kurang lebih 2 kilo sampai 3 kilo. Ibu terkait kronologi penemuan tadi sebabnya apa? Jadi kronologi penemuan tadi, pukul 11.00 kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ditemukan jenazah yang diduga adi Alfian. Setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat, tim langsung menuju lokasi dan melakukan identifikasi terhadap jenazah yang ditemukan. Setelah kita identifikasi dan kita evakuasi, kita bawa ke rumah bayangkara, kita konfirmasi kepada pihak keluarga dan alhamdulillah berdasarkan informasi yang diberdasarkan ciri-ciri dan pakaian terakhir yang dipakai oleh adi Alfian, memang betul jenazah yang kita temukan adalah adi Alfian. Apa yang ditemukan itu di mana? Di bawah apa ya, kalau bahasa jawanya itu barongan ya, jadi bambu ya. Seperti diketahui, seorang ibu dan dua anaknya hanyut di sungai Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri, Sabtu malam lalu. Sulastri, warga desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri itu selamat, sementara dua anaknya M. Alfian Sausseh Endriano dan M. Rohman Endriano gagal diselamatkan oleh warga. Ayahnya juga sempat terjun menolong berhasil diselamatkan warga saat hampir tenggelam. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV Dari Kediri, 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 Kediri Terima kasih.